Rahel Fenya banyak terima permintaan maaf dari warganet. Berikan jawaban bijak, kehidupan seleb dram Rahel Fenya tak lepas dari sorotan. Kini Rahel Fenya menikmati perannya sebagai single mom bagi kedua anaknya setelah perpisahan dengan Niko Al-Hakim pada tanggal 16 Februari 2021 lalu. Melalui unggahan Instastory, Ibunda Sabiru itu bingung banyak warganet yang meminta maaf padanya. Rahel menjadi terharu karena banyak yang minta maaf padanya. Warganet yang lain juga meminta maaf karena pernah bergosip tentang mantan istri Niko Al-Hakim tersebut. Wanita 25 tahun itu terlihat sudah move on dari masa lalu kandasnya rumah tangga dengan Niko. Selamat menikmati! Terima kasih.